Assalamualaikum bun sebentar lagi kita ramadhan dan lebaran ya ini aku buatkan ide untuk cara bikin kue lebaran yang super simple hasilnya banyak bikinnya juga mudah ini anti gagal ya bun jadi cocok untuk ide jualan gimana mau tau cara aku bikinnya ya saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan gula pasir 150 gram telur 3 butir garam 1 sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh margarin 100 gram ini aku masukkan semua selanjutnya ini kita kocok sampai gulanya larut dan tercampur rata ya kalau sudah masukkan tepung ketan putih sebanyak 500 gram atau 1 bungkus ini kita semuakan air 200 ml nah ini airnya jangan langsung dimasukkan semua ya bun kita masukkan bertahap ini kita uleni sampai adonannya kalis ini karena masih keras aku tambahkan lagi jadi airnya dikira-kira ya bun ya sekitar 200 ml nah kalau sudah tercampur dan kalis seperti ini nah seperti ini udah ya bun ya kemudian kita bagi menjadi 5 5 bagian yang akan kita beri warna masing-masingnya nah ini aku akan tambahkan pewarna hijau secukupnya aja sesuai selera sekitar 3-4 tetes ini kita uleni sampai tercampur ya kalau dirasa kurang boleh ditambah lagi 2 tetes lagi sesuaikan selera aja ya nah seperti ini sudah sudah tercampur rata kemudian ini aku akan masukkan ke dalam plastik segitiga kita masukkan dulu ke dalam 1 plastik segitiga ya nah supaya gak mudah jebol ini aku masukkan lagi ke dalamnya seperti ini jadi dilapis ya bun tapi kalau plastik segitiga bunda tebal boleh 1 lapis aja nah seperti ini nanti lakukan ke semua warna ya bun ini sudah aku siapkan ada warna pink, ungu, kuning, biru dan putih sekarang siapkan wijen seberat 350 gram tambahkan sedikit air kemudian diaduk-aduk ini tujuannya supaya nanti lengket ya bun ya ke adonannya kalau sudah taruh di wadah yang lebih besar ini aku masukkan semua lalu kita lebarkan seperti ini nah kalau sudah langsung aja kita semprotkan adonan yang sudah kita siapkan tadi ini aku gunting dulu bagian ujungnya dikira-kira aja ya bun untuk besar kecilnya selanjutnya ini tinggal kita semprot-semprotkan aja ya bun nah besar kecilnya boleh disesuaikan dengan selera kalau aku kecil-kecil aja seperti ini nah ini kemudian kita baluri selanjutnya aku taruh di besek dan kita kocok-kocok seperti ini ya nah kalau sudah ini aku taruh di wadah lain lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya bun selanjutnya selanjutnya kita akan goreng ya disini aku menggunakan waku kwer IL28WK dari Idealife menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer dan tutup kaca yang bisa berdiri ya nah ini kita panaskan dulu minyaknya aku coba masukkan satu kalau sudah mengapung seperti ini artinya sudah panas kita bisa masukkan secukupnya aja ini biarkan dulu ya bun sampai dia sedikit kokoh baru nanti kita akan aduk nah seperti ini ini aku aduk sebentar digoreng menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya bun ya jadi jangan buru-buru gorengnya kita masaknya pelan-pelan aja supaya matangnya sampai ke dalam jadi gunakan api yang sedang cenderung kecil aja ya bun kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini wijennya juga sudah kuning kecoklatan ya bun ya nah ini bisa langsung kita angkat kemudian ini aku masukkan lagi kita goreng sampai semuanya habis ya ini sudah selesai semua aku goreng kita biarkan dulu sampai benar-benar setelah dingin baru nanti kita akan masukkan ke dalam toples ya setelah benar-benar dingin baru kita masukkan ke dalam toples nah ini kita tutup rapat supaya awet renyahnya ya bun ya ini hasilnya cantik banget lakukan sampai selesai ya nah ini dia keciput warna-warninya sudah jadi satu resep hasilnya banyak banget jadi cocok untuk kue lebaran ataupun untuk ide jualan ya bun gimana bisa ya semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan keciput warna-warni ini semuanya dari Idealife ya mulai dari wokukware semua jenis spatula semuanya dari Idealife jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba